Hai diaktizen, selamat datang di channel diaktura, channel yang membahas seputar dunia perfilman Bareng gue Sani, dan sekarang kita lagi ada di segmen diaktura series atau diari Nah pokoknya kalian jangan nge-skip video ini, karena gue bakal ngebahas secara detail apa yang udah gue tonton kemarin Yaudah, so, tonton sampai akhir Oke guys, jadi buat kalian yang udah nonton Tokyo Revengers episode 1 Nah kalian tau kan, segimana gregetnya episode 1 Kayak lo tuh dibuat penasaran gitu sama alurnya Dan menggebu-gebu gitu, karena tuh dikasih plotnya tuh bikin masih bolong-bolong gitu kan Nah gue ngiranya di episode 2 ini tuh bakal adalah setidaknya satu kebongkar Atau hal yang bikin gue makin greget juga Tapi ternyata episode 2 ini tuh lag banget Gue jujur ya, itu cuma berapa menit sih? 23 menit Dan itu bosen gue, bosen Kayak ini poinnya apa sih? Nih at least ya, kalo mau di episode 2 tuh Tidaknya ada hal yang bikin gue kayak nungguin episode 3 Kayak di episode 1 kemarin Kan gue nungguin, ini gimana nih dia Kayaknya dia kembali lagi nih ke masa lalu Karena si pacarnya ini gak bisa terselamatkan Jadi otomatis Takemichi ini harus kembali ke masa lalu Tapi di episode 2, gak ada hal yang dibikin gue ngerasa kayak gitu Nah gue mau jabarin ya alasannya kenapa menurut gue episode 2 ini kurang greget dan jauh lebih greget episode 1 Jadi poin yang pertama adalah kurangnya konflik Itu bener-bener kayak gak ada konflik yang bikin sebel atau ini gimana sih? Terus yang kedua, episode 2 ini kayak ada beberapa hal ngulang dari episode 1 doang Dan ditambahin dikit-dikit doang Terus lagi nih yang ketiga Kalau misalnya lo nonton video gue sebelumnya Gue bilang kan Pokoknya si Hinata ini yang jadi ceweknya harus punya perang gitu di episode 2 Karena kan dua orang ini nih adeknya sama mantan dia pas SMP Nyelamatin dia gitu Udah dua kali ke masa lalu buat nyelamatin dia Tidaknya dikasih lah pengembangan karakter Hinata ini Yang bikin dia itu work untuk diperjuangin Sampai dua kali jadi time traveler si Takemichi ini Iya gak sih? Dan di episode 2 ini tuh Hinata kayak yaudah selewat-selewat aja Kasih kayak apa gitu dia bertindak kayak gimana Bikin Takemichi tuh kayak anjir nih cewek bener-bener worth it nih gue perjuangin Walaupun emang ada dibahas sedikit ya di episode 2 Tapi tetep aja itu menurut gue kayak cuman selewat aja Malah lebih banyaknya tuh yaudah berantem-berantem antar Bocil-bocil SMP aja gitu Nah pokoknya intinya ya ini tuh bener-bener apa ya di luar ekspektasi gue banget Gue tuh ngartinnya yang pertama itu di episode 2 ini Hinata punya peran Ini penting banget sih Hinata punya peran Terus yang kedua kayak termungkap gitu Jangan gimana ya? Kan kita di episode 1 udah dikasih tau kalo si Takemichi ini pecundang bla 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 Nah di episode 2 ada kayak sedikit dia survive gitu Nah di episode 2 tuh dia juga makin pecundang Ngerti gak sih? Jadi kayak double kill Ya kayak begitu Terus ya kalo misalnya kalian baca komiknya Itu kan si dua biang kerok yang bikin Hinata meninggal di masa depan itu ketemu Siapa namanya? Miki sama Draken itu Nah itu kan berarti kan bikin gue yang baca kayak anjir nih seterusnya gimana Soalnya dua orang ini udah ketemu nih Tapi sayangnya banget Gue tuh nyangkanya pas gue nonton anime juga bakal ketemu kan Bakal lebih seru atau gak ada lah percikannya ini bakal gimana Ini gak ada sama sekali njerit Bener-bener gak ada Gak ada ngebahas tentang Draken, Miki itu enggak Cuman si Takemichi ini baru ketemu bawahannya Miki gitu loh Kalo gak salah ya Tuh gue nanda lupa Soalnya bener-bener flat deh episode 2 Ya gitu Dan ya gimana gue mau tau seterusnya mereka aja belum ketemu Otomatis di episode 3 kan mereka bakal ketemu Nah iya kayak gitu Jadi kayak gimana ya Di anime-nya ini kayak Kayak memperpanjang durasi aja Padahal ada hal-hal yang emang menurut gue tuh gak terlalu penting untuk dimasukin gitu loh Mending kayak dipadetin aja ceritanya Nah pasti ini mah ya Kalo menurut gue di episode 3 mereka berdua nih bakal ketemu Tapi ini yang bakal pasti banget sih Takemichi bakal babak belur lebih dari episode 2 Lo liat kan Apa namanya bawahannya aja Nyiksa Takemichi kayak gitu tuh Lo liat kan pas episode Takemichi di babak belurin dipukulin Gue gak tau nih pas Takemichi ketemu sama dua orang itu bakal digimanain Mungkin hampir sekarat atau gimana itu gue gak tau Dan apakah ya si Takemichi ini masih mampu untuk bertahan Ngenyelamatin Hinata Sedangkan dia itu harus Yaitu Babak belur Mau gak mau Paling itu sih Dia harus saat tiga Pernama dua Ya mungkin segitu aja review dari gue untuk Tokyo Revengers episode 2 Untuk kalian yang suka sama video ini Jangan lupa klik like dan juga nyalain lonceng notifikasi Dan kalo kalian punya apa persepsi lain tentang ini boleh banget kalian komen Atau kemungkinan-kemungkinan yang akan ada di episode 3 Mana tau itu jadi masukan juga buat gue Oke jangan lupa share juga video ini ke temen-temen kalian Dan follow TikTok Instagram kita at diaktura And see you in the next video Bye Bye